selamat menikmati Bagi putra putri sahabat kebun berkah yang usianya antara paut sampai dengan sekolah menengah umum Untuk berlatih ataupun belajar terkait tentang robotik, coding atau programming, web design dan animasi Silahkan bagi putra putri sahabat kebun berkah yang ingin mengembangkan bakatnya Yang ingin belajar, ingin berlatih terkait tentang hal tersebut Silahkan bisa mendaftarkan diri di kantor Sukarobot Academy Baik yang di Bogor maupun yang di kota Sukabumi Apabila sahabat kebun berkah yang putra putrinya ingin mendaftar di Kabupaten Bogor Silahkan mampir di kantor kami di Chiomas Riverview, Blok C10, Desa Chiomas Rahayu, Kejamatan Chiomas, Kabupaten Bogor Ataupun silahkan bisa mengkontak admin kami ya sahabat kebun berkah Dan apabila yang ingin di Sukabumi silahkan juga hadir di kantor kami di kota Sukabumi di Cikole Baik sahabat kebun berkah, channel Junior Diono kebun berkah Salah satu tujuannya adalah mengenalkan suatu produk dari petani ke pengusaha ya Baik dari kelompok tani maupun individu-individu yang memiliki produksi pertanian ataupun yang lain Bisa kami kenalkan ke pengusaha seperti ini ya Ada chatting kami bersama salah seorang ASN di JDK 3 Trenggalek ya Jawa Timur Ini dia ya bertanya terkait dengan Balsa Dan Alhamdulillah kami sudah mendapatkan perusahaan yang bisa bermitra Namun tentunya harus sesuai dengan spek yang diperlukan Baik sahabat kebun berkah, kali ini saya akan menginformasikan terkait dengan penanaman vanili ya sahabat kebun berkah Ternyata ada beberapa informasi ke kami beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu ya Untuk menanam vanili itu jangan langsung ke media ya atau langsung ke tanah Karena akibatnya akan menjadi kering bagian akarnya ya Ataupun batang akarnya ternyata benar sahabat kebun berkah Ini kami mencoba menanam langsung ya ternyata memang kering nih sahabat kebun berkah Tanaman ini kering karena tanaman ini kami awalnya langsung kami tanam ke tanah nih Dan kering ternyata Dan ini sangat mengganggu pertumbuhan dari vanili itu sendiri Ini jadi kerdil yang awalnya memang besar ini sahabat kebun berkah Tapi karena batang bawahnya jadi kering Otomatis penyerapan unsur haram maupun air ya Terhambat ya bahkan mungkin tidak ada Tapi alhamdulillahnya masih ada akar ya Masih ada akar yang bisa tembus lagi ke tanah nih ya Seperti ini tanah akarnya ya Namun juga kering sahabat kebun berkah Nih Jadi memang harus dikasih lapisan atau mulsa ya Agar tidak terkena langsung dengan tanah atau langsung ditanam dengan tanah ya sahabat kebun berkah Ini memang akhirnya jadi kering ini sahabat kebun berkah Jadi jangan ditiru ya hal yang ini ya Karena menanam vanila di Langsung di tanah itu ternyata tidak bagus Ini sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang Kawan-kawan beritahu ke kami ya Dan kami sudah membuktikannya Ini adalah vanili yang saya tanam di halaman ya Karena seperti anggrek ya Dulu bagus pak sahabat kebun berkah Daunnya besar-besar Namun tadi karena asupan unsur haranya terganggu ya Karena batang bawahnya akarnya kering Jadi penyerapannya penyerapan unsur hara sangat tergantung Terima kasih sahabat kebun berkah Inilah salah satu ilmu ya Yang berasal dari pengalaman kawan-kawan petani kami ya Jadi tolong jangan ditiru ya Menanam tanaman vanili langsung ke tanah Yang berakibat keringnya bagian akar ya Dan batang bagian bawah yang dijadikan akar juga menjadi kering Jadi lapisilah dengan mulsa Misalkan dengan Apa namanya Jerami Ataupun Ini Kelapa ya Serabut-serabut kelapa ya Agar bisa Tidak langsung ke tanah Kedalam menanam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terus semangat Jangan lupa subscribe dan share Terima kasih Selamat menikmati